Mantan politisi Partai Demokrat Marzuki Ali buka suara terkait namanya yang telah dipecat dari Partai Demokrat. Marzuki Ali sendiri mengaku bahwa dirinya di fitnah terkait isu kudeta yang beredar. Bahkan Marzuki Ali mengaku sempat mengirim pesan pada Susilo Bambang Yudhoyono namun tidak mendapatkan jawaban. Dikutip dari Tribunwo.com, Marzuki Ali mengaku bahwa hal semacam ini bukan kali pertama ia terima. Marzuki menuturkan bahwa dirinya memang kerap kali di fitnah dengan alasan tidak mendasar. Untuk kasus yang kini menyeretnya, Marzuki Ali mengaku baru bereaksi karena fitnah tersebut dilakukan di ranah publik. Ia bahkan mengaku sama mengirimkan pesan WhatsApp pada Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta kejelasan. Hanya saja pesan tersebut diakuinya tidak mendapatkan balasan. Tidak adanya jawaban dari SBY itulah yang kemudian membuat Marzuki akhirnya buka suara di media sosial. Bahkan ia mengaku sempat merasa marah ketika di fitnah ikut gerakan kudeta demokra. Seperti diketahui, nama Marzuki Ali memang masuk dalam daftar kadar partai yang dipecat secara tidak hormat oleh Partai Demokrat. DPP Partai Demokrat memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat pada Marzuki Ali karena terbukti melakukan pelanggaran etik ke Partai Demokrat. Marzuki Ali terbukti bersalah dan dianggap melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media masa tentang kebencian dan permusuhan pada Partai Demokrat terkait organisasi kepemimpinan dan kepengurusan yang sah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!